Femmes, virus corona sudah dipastikan masuk ke Indonesia sejak adanya dua warga depok yang terjangkit virus dari Cina ini ya. Karenanya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita nih Femmes, sebagai upaya pencegahan agar virus ini gak mau nempel di tubuh kita tuh. Ada anjuran untuk mengkonsumsi empon-empon atau rempah-rempah seperti jahe, temulawak, kunyit, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia itu kan memang kaya dengan rempahnya ya Femmes. Makanan dengan bumbu rempah pun banyak Femmes, salah satunya lauk pauk dari Sumatera Barat ini. Nasi kapau adalah nasi rames khas negari kapau Kabupaten Agam Sumatera Barat. Sekilas gak ada bedanya sama nasi padang yang biasa kita lihat. Kalau diperhatikan lebih dekat, banyak banget tuh bedanya. Dimulai dari penyajiannya Femmes, umumnya kalau nasi padang lauknya disajikan di piring-piring. Sedangkan nasi kapau langsung disajikan seporsi oleh si penjual. Next, kalau nasi kapau potongan lauknya besar-besar. Bisa dibilang dua kali lipat dari ukuran potongan lauk yang ada di nasi padang. Dijaminkan yang bana pariuk iku. Sekarang kita bahas sayurnya Femmes. Kalau di nasi padang, sayurnya ada gulai nangka, daun singkong, dan gulai kol yang dihidang secara terpisah. Di nasi kapau, sayur nangka, kol, rebung, dan kacang panjangnya dimasak secara bersamaan tuh. Seperti ini nih. Terakhir yang khas dari nasi kapau adalah centong panjang ini nih. Biasanya si penjual akan menggunakan centong khusus yang terbuat dari kayu dan batok kelapa ini untuk mengambil aneka lauknya tuh. Unik kan Femmes? Duh ngomongin nasi kapau dan nasi padang, perut jadi berdendang. Rasa hati ingin membuatnya bergoyang supaya perut kenyang, hati pun girang. Salah satu pusat nasi kapau di Bukit Tinggi ada di Los Lambuang, Pasar Ate. Di sini terdapat belasan penjual nasi kapau yang bisa kalian kunjungi Femmes. Sesampainya di sana, kalian akan disambut oleh para penjual yang saut-sautan mengajak singgah kelapa mereka tuh. Rame banget kan? Tapi kalau kalian mau cobain yang paling ranca, nih langsung aja mampir kelapaun nasi Unilis. Tuh liat aja Femmes, pengunjungnya ramai. Apalagi jam makan siang kayak gini nih. Kalian harus rela antri. Lauknya banyak banget. Ada randang ayam yang dimasak dengan potongan singkong, dendeng balado merah, ayam lado mudoh, dan sosis khas kapau alias tambusu. Duh kalau begini jadi bingung mau pilih yang mana. Abis kelihatan enak semua sih. Tapi kata orang belum makan nasi kapau kalau belum cobain gulai tambusu yang satu ini. Yaudah deh Uni, awak pilih gulai tambusunya cie. Yang banyak kuahnya, biar makin lama merasonya. Onde mande, yola marah sonyok kok. Amuah batam buah awak di bueknya. Orang Minang pasti ngerti dong. Gula hitam busu adalah salah satu menu wajib yang ada di nasi kapau. Makanan yang terbuat dari usus sapi yang diisi dengan campuran telur, tahu, dan rempah ini emang juara Femmes. Tekstur usus yang kenyal berpadu dengan isian telur dan kuah gula yang khas, emang gak ada duanya deh. Harga satu porsi nasi kapau juga gak mahal Femmes. Sekitar 25-30 ribu rupiah aja tuh, tergantung lauk yang kalian pilih ya. Awalnya, hampir semua lauk dalam nasi kapau terbuat dari daging dan jeron kerbau tuh. Tapi seiring berjalannya waktu, harga kerbau yang lumayan tinggi akhirnya diganti deh dengan daging sapi. Terima kasih telah menonton!